Selamat petang, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Di petang yang indah ini saya ingin kongsikan kepada anda Salah satu package bantuan daripada kerajaan untuk anda semua Jadi kepada yang sudah subscribe channel ini Terima kasih saya ucapkan kepada yang baru dalam channel ini Channel ini adalah info yang penuh dengan info penting, menarik Berkenaan dengan bantuan-bantuan di seluruh Malaysia Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti yang kita tahu di Malaysia Terdapat banyak bantuan kerajaan yang disalurkan Bantuan bulanan seperti JKM, JKM, bantuan tahunan dan package-package baru Jadi salah satu bantuan yang saya ingin kongsikan kepada anda Maklumat terkini berkenaan dengan bantuan-bantuan di seluruh Malaysia Berkenaan dengan bantuan ini yaitu maksimum RM500 Plus Maksud saya RM500 Plus adalah bantuan yang lebih daripada RM500 Jadi bantuan yang maklumat yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini Adalah salah satu bantuan tahunan yang sudah diagikan beberapa tahun di belakang Jadi tahun ini juga seperti itu Tahun 2022 seperti sebelum ini juga bantuan ini akan disalurkan Jadi apakah bantuan ini? Bantuan RM500 Plus ini yang saya sebut Sebenarnya bantuan RM500 Plus ini adalah bantuan yang lebih daripada RM500 Jadi bantuan RM500 Plus yang saya ingin kongsikan kepada anda Melalui salah satu portal berita yang saya baca di Google Melalui sumber yang boleh dipercayai Bantuan BMT RM600 kembali disalurkan pada tahun ini Jadi seperti tahun 2021 bantuan ini juga disalurkan dan juga tahun ini Jadi untuk pengetahuan semua BMT layak kepada semua rakyat Malaysia yang pernah mendapat bantuan ini tahun lalu Jadi untuk permohonan pula Anda boleh mulai buat permohonan start daripada 5 Mei ini 5 Mei ini dan pengkreditan pula secara berfasa Jadi RM500 Plus itu sebenarnya bantuan ini berjumlah RM600 Ringgit Malaysia Jadi RM600 itu dibahagikan kepada 2 fasa sahaja Jadi 2 fasa dibahagikan kepada 2 fasa RM600 bahagi 2 Nah jadi setiap fasa anda akan dapat RM300 Nah jadi bantuan BMT ini adalah salah satu package bantuan kerajaan Bantuan tahunan Nah seperti JKM pula adalah bantuan bulanan Nah sebenarnya ramai yang layak untuk memohon JKM Tapi mungkin ramai yang layak tetapi ramai juga tidak buat permohonan Jadi kepada anda yang di luar sana yang layak buat permohonan Keluarga ke ataupun rakan anda yang layak anda boleh Buat permohonan di jabatan kebajikan masyarakat yang berdekatan dengan rumah ataupun daerah anda Datang direct di pejabat dan anda boleh meminta penjelasan Ataupun cara untuk memohon bantuan layak ke anda atau tidak Nah banyak sebenarnya bantuan yang JKM sediakan 11 senarai bantuan kalau saya tak silap Bantuan BOT, bantuan OKU, bantuan pekerja OKU, bantuan warga emas ada BKK RM1000 pun ada Jadi anda boleh datang terus ke pejabat JKM Jadi terdapat banyak pkg bantuan sebenarnya Pkg bantuan bulanan, pkg bantuan tahunan Dan yang pada ketika ini yaitu BKM tahun 2022 Dimana BKM fase pertama sudah dikreditkan Dan kita menantikan BKM fase kedua pada bulan Jun ini Jadi tontonan dan bantuan yang layak untuk BMT anda boleh mulai buat permohonan Mulai 5 Mei ini sehinggalah kalau saya tak silap September Nah jadi mulai sehingga September anda boleh memohon bantuan ini Sebanyak RM600 dimana pengkreditan adalah 2 fasa Yaitu setiap fasa anda akan terima sebanyak RM300 bantuan daripada kerajaan Jadi itu sejak perkongsian hari ini Semoga info ini bermanfaat kepada anda semua Dan sila share video ini kepada rakan, family anda jika anda rasa bermanfaat So kepada yang sudah lama bersama dalam channel ini Terima kasih saya ucapkan Kepada yang baru anda boleh terus tetap support channel ini Jadi itu sejak perkongsian hari ini Semoga anda tetap dalam keadaan yang baik Terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih kerana menonton